Intro Rencana pemerintah untuk menaikan BBF mulai menuai reaksi dari kalangan mahasiswa dan buruh yang bersatu untuk menggagalkan kenaikan tersebut. Ribuan buruh dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia dan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan jenis MPR DPR Jatuh Subroto, Jakarta Pusat, Senin 17 Juni 2013. Masa berniat mengawal rapat paripurna DPR terkait anggaran pendapatan dan belanja nasional perubahan yang didalamnya terdapat rencana kenaikan bahan bakar minyak. Para buruh menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars dari para buruh. Standuk-standuk menolak kenaikan BBM dan bendera-bendera organisasi buruh pun terus dikebarkan dalam aksi unjuk rasa. Kita tangan, kita kasih adalah bersama dengan masyarakat teman-teman yang lain menolak kenaikan dengan BBM. Pertama itu, dan dua adalah kenaikan BBM, tidak sepakat apabila misalnya BBM ini tadi dipaksakan untuk naik, maksudnya ini tidak tempat bagi masyarakat yang lama, sedangkan kami aja buruh iman di bawah garis kami sekitar seperti ini. Kita tergabung dalam aliansi badan eksemetik mahasiswa seluruh Indonesia. Hari ini ada politenik di Jakarta, ada UI, ada UNG, ada IPB, ada UBNM, ada ITB, ada IPB, ada STICB, ada APP, dan ada politenik-politenik lainnya. Kemin 17 Juni 2013 adalah hari pertama aksi menentang BBM dilakukan dengan pengerahan massa dalam jumlah yang besar. Aksi ini sepertinya tidak hanya berusaha untuk mengawal sidang paripurna saja. Aksi besar-besaran yang berlangsung di depan gedung tempat para wakil rakyat itu bernam memang tak main-main. Sejuta semangat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan menentang kenaikan BBM tidak hanya manis di mulut semata. Mereka seolah memiliki semangat berani mati melawan Brikade Aparat yang berjumlah tak sedikit dan dilengkapi dengan persenjataan. Mereka pun siap mengebar semangat untuk terus menggelar aksi. Saat para demo seran diminta membubarkan diri, para pengunjuk rasa pun justru malah membelot dengan melancarkan serangan ke arah aparat. Puluhan kembang api sengaja mereka tembakan pada Brikade Polisi yang tengah bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa. Tak ayal, Aparat pun membalas serangan dengan melepaskan tembakan gas air mata hingga kelucuhan pun terjadi. Meski berhasil diregang, sejumlah massa masih terlihat bertahan di depan BBM JPR. Semangat tantang menyerah ingin mereka buktikan meski akhirnya pukul 22 waktu Indonesia BBM Barat, BPR menyetugi adanya revisi APBN yang berarti kenaikan harga BBM telah di depan mata. Sebanyak 338 anggota BPR dari 5 fraksi yang mengikuti sidang paripurna menyetugi adanya revisi APBN. Hal ini berarti keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM akan terwujud dan bertimbas pada harga premium yang bertambah. Namun demikian, sebanyak 181 anggota sidang paripurna yang terdiri dari 4 fraksi menolak adanya revisi APBN. Adanya keputusan dari wakil rakyat itu bisa jadi tidak akan menyerupkan semangat para pengunjuk rasa untuk kembali turun ke jalan. Mereka memang berniat untuk menyusun bilahkan yang lebih besar lagi jika keputusan untuk menaikan BBM muncul ke permukaan. Ya rencananya kalau aksi kali ini kami gagal, kita memaksakan terus akan menaikan harga BBM. Jadi dari elemen buruk akan melakukan pokok nasional ke-2, tanggal 16 tahun khusus insya Allah. Jadi kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Kita akan menambah masa aksi yang lebih banyak lagi Pak. Terima kasih telah menonton!